Pedang Medali Naga Jilid 13 Ciyok Pang terkejut. Dia melihat jari pemuda itu tidak putus dibabat ke goloknya, bahkan menjepit dan tiba-tiba menghentak, keras dan kaku bagai baja yang ulet dan kuat, membetot dan menarik goloknya agar terlepas. Dan Ciyok Pang yang kaget oleh kejadian ini tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya mencengkeram pundak Ceng Leong, membentak sambil menarik goloknya kembali, sekaligus menendang selangkangan lawan agar melepaskan cekalan fa. Dan begitu aduh kecepatan ini terjadi dan saling berkutat tahu-tahu Ceng Leong melepaskan jarinya dan menerima pukulan lawan yang menyambar pundaknya, tertawa mengejek. Ciyok Pang cu, jangan ganas-ganas. Aku masih membutuhkan alat feitalku untuk bermain cinta, plak dan cengkeraman Ciyok Pang cu yang langsung diterima jari Ceng. Long sekonyong-konyong dikepret hingga ketua Pek Kow Pang itu menjerit. Untuk pertama kalinya laki-laki gagah ini mengeluh, terdorong mundur dan tampak kesakitan. Tapi melihat jari Ceng Leong bergetar dan tampak putih pucat tiba-tiba ketua Pek Kow Pang ini berseru. Coan kuci, jari penusuk tulang. Ah, apa hubunganmu dengan mayat hidup, bercah? Ceng Leong menyeringai. Dia guruku, Ciyok Pang cu. Sungguh matamu tajam dapat mengenal kepertan jariku. Ciyok Pang tertegun. Dia sungguh kaget mendengar jawaban Ceng Leong ini, tak menyangka bahwa pemuda itu juga murid seorang datuk sesat macam si mayat hidup. Tapi menggereng dan melengking nyaring tiba-tiba ketua Pek Kow Pang itu menerjang kembali dengan serangan goloknya yang dirasyat. Bocah si Ceng, kau benar-benar manusia iblis swing, dan golok berbadan lebar yang mendesing dengan amat cepat itu tahu-tahu sudah bertubi-tubi membacok dan menusuk tubuh Ceng Leong. Tapi Ceng Leong tertawa mengejek. Dia berlompatan ke sana kemari menghindari semua serangan golok itu. Lalu melihat Ceng Leong kucinya cukup membuat lawan terkejut dan tampak pucat pun mengerahkan kepandainya ini untuk menghadapi lawan, diiringi pula kelincahan gerak kakinya dengan Cip Beng Gintang. Kemudian melihat Ciyok Pang semakin ganas dan rupanya bertindak nekat dia pun menjadi gemas dan mulai memperingatkan. Ciyok Pang cu, sudah saja permainan golokmu itu. Aku akan membalas kalau kau tak tahu diri. Tapi ketua Pek Kow Pang ini menggigit bibir. Dia sudah tak tahan oleh semua perasaan yang campur aduk di hatinya. Rasa marah dan kecewa disertai penasaran. Maka mendengar Ceng Leong memberi peringatan kepadanya dia pun justru menjadi gusar. Bocah si Ceng, tak perlu kau banyak omong. Balaslah aku kalau kau bisa. Ceng Leong memicinkan mata. Dia marah sekarang, melihat ketua Pek Kow Pang itu tak mau menyudahi serangannya. Maka begitu lawan merangsek dan nekat dengan serangan goloknya yang membabi buta disertai engkeraman-engkeraman Hou Jau Kangnya tiba-tiba Ceng Leong mendengus dan berseru. Baik, kalau begitu jaga dirimu, Ciyok Pang cu. Aku akan mulai membalas Hai It Dan. Ceng Leong yang berteriak keras mengeperetkan jarinya tau-tau menangkis bacokan golok yang saat itu menyambar kepalanya. Dan begitu membentak dan mengerahkan singkang tiba-tiba jari Ceng Leong bertemu golok di tangan ketua Pek Kow Pang ini. Terang. Ciyok Pang tak mau kalah. Dia mengerahkan pula singkangnya ketika Ceng Leong menangkis itu, mengempos semangat sekaligus menggerakkan tangan kirinya dengan cengkeraman Hou Jau Kang menyambar dan mencengkeram pundak Ceng Leong. Tapi Ceng Leong yang telah mengukur kekuatan lawan dalam tangkisan pertama tadi tiba-tiba tertawa mengejek dan membiarkan pundaknya diserang. Lalu begitu tangan dan golok sama bertemu dalam tangkisan kuat mendadak Ceng Leong merendahkan tubuh dan menggaep golok di tangan ketua Pek Kow Pang itu, mengganjelnya dengan dua jari telunjuk dan tengah, tidak menjepit lagi seperti tadi. Dan begitu Ceng Leong mengerahkan tenaga sekaligus membentak perlahan tau-tau lawannya itu berteriak kaget ketika cengkeraman tangan kirinya yang melekat di pundak Ceng Leong bertemu segumpal daging yang panas membakar. Ah tanda seru Cok Pang Chu terkejut bukan main. Dia menarik lepas tangannya itu, seketika, dengan gerakan cepat, karena tangannya bagai menyentuh tungku api saja. Tapi Ceng Leong yang tertawa melihat keterkejutan ketua Pek Kow Pang itu tiba-tiba sudah menarik jarinya yang menggantol golok, merenggut sekaligus menampar tangan lawan yang saat itu terbelalak kaget. Dan begitu polok terlepas dari tangan ketua Pek Kow Pang ini maka senjata itu pun mencelat-jatuh dipukul Ceng Leong, runtuh di atas tanah. Haha, bagaimana, Pang Chu? Bukankah aku dapat membunuhmu kalau aku mau? Cio Pang mundur dengan muka pucat. Dia kaget sekali melihat kelihayan pemuda ini. Tapi ingat betapa anak gadisnya telah dihina orang dia pun menyambar goloknya dan meraung tinggi, melompat dan menerjang kembali. Orang si Ceng, aku tak butuh belas kasihmu. Kau bunuhlah aku kalau kau mampu. Ceng Leong menyipitkan matanya. Dia marah sekarang, tak dapat menahan diri lagi. Maka begitu lawan nekat dan menerjangnya kembali dengan serangan golok yang membabi buta tiba-tiba pemuda ini mengerotokan buku-buku jarinya, gelap mukanya dan memancarkan nafsu membunuh. Dan begitu golok menyambar dasyat membacok lehernya sekonyong-konyong Ceng Leong menangkis dengan empat jari terbuka, sepenuh tanaga. Plak dan golok yang langsung mencelat dari tangan ketua Pek Kow Pang ini disambut keluhan tertahan laki-laki gagah itu, yang patah pergelangan tangannya. Tapi jerit di muka gua yang mengejutkan dua orang ini seketika membuat Ceng Leong dan lawannya tertegun. Apa yang terjadi? Kiranya peristiwa tak disangka. Karena, begitu Ceng Leong menangkis lepas golok di tangan ketua Pek Kow Pang ini dengan tenaga sepenuh bagian tiba-tiba golok itu menyambar Cio Ka Im, yang saat itu terbelalak memandang pertempuran. Dan gadis yang tak menyangka golok ayahnya mencelat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa ini tau-tau menjerit ketika golok menancap di dadanya. Aduh Cio Kim terjengkang roboh. Ia langsung terkapar, merintih dan terbelalak memandang golok yang menancap di dadanya itu. Dan Cio Pang yang tertegun melihat anak perempuannya itu mandi darah dengan luka yang amat parah tiba-tiba berteriak dan menubruk puterinya ini. Kim, Ji. Tapi Cio Kim mengeluh pendek. Dia hanya tersenyum ketika ayahnya datang, berlutut dan mengangkat kepalanya. Tapi begitu dia tersedak dan menggeliat dua kali mendadak gadis ini telah putus napasnya dan tewas, menggeletak kaku di pangkuan ayahnya. Dan Cio Pang yang menggerung-gerung oleh kematian puterinya itu tiba-tiba beringas dan melompat bangun. Orang si Ceng, kau berhutang satu jiwa kepadaku. Ceng Leong termangu. Dia sendiri terkejut melihat gadis cantik yang baru diajaknya bermain cinta itu tewas, terkena golok ayahnya sendiri yang mencelat ditampar pukulannya. Tapi Ceng Leong yang tertawa mengejek ini menghadapi laki-laki yang marah itu dengan tenang-tenang saja. Cio Pang Cu, kesalahan bukan ada di atas pundaku. Kau lah yang membunuh puterimu itu dengan golokmu sendiri. Keparat, tapi kau yang menjadi gara-gara, orang si Ceng. Aku tak terima dan menuntut kesalahan puteriku itu. Kau hendak membalas denam? Tentu saja dan Cio Pang yang berteriak panjang dan melupakan pergelangan tangannya yang patah itu tiba-tiba menerjang ke depan dengan tangan kosong, menyerang membabi buta. Tapi Ceng Leong yang berkelit mudah dan menghindari semua serangan itu tiba-tiba menggerakkan kakinya. Cio Pang Cu, urus saja mayat puterimu itu. Lain kali kau boleh datang ke sini kalau ingin menuntut balas, des dan pinggang Cio Pang yang ditendang Ceng Leong dengan senyum mengejek itu tahu-tahu membuat ketua Pek Ho Pang ini mencelat jauh. Cio Pang terguling-guling, dan ketika diami lompat bangun dengan metu berapi api Ceng Leong telah menuding jenazah puterinya. Orang si Pang, bawa mayat puterimu itu. Kalau tidak kalian berdua akan menjadi mayat sia-sia di sini. Cio Pang menggigil, pipinya merah dan gusar bukan kepalang, hingga berketrukan giginya. Tapi mendengar romongan lawan ada benarnya dia pun mendesis dan melompat mengambil mayat puteria itu, dengan satu tangan karena tangan yang lain patah. Lalu mengancam dan mendelik pada Ceng Leong dia menumpahkan kebenciannya, orang si Ceng, kau telah berhutang satu jiwa kepadaku. Tunggulah pembalasanku kelak. Hektometer, tak perlu banyak omong. Cio Pang cu, kau pergi dan menyingkirlah cepat dari es ini. Dan Cio Pang cu yang memutar tubuh dengan pekek kecewanya itu segera berkelebat pergi setelah mengancam lawan dengan pandangannya yang penuh kebencian. Maklum bahwa dia tak dapat menuntut balas saat itu. Tapi baru beberapa tindak laki-laki gagah ini meninggalkan gua mendadak pekek angerinya mengejutkan Ceng Leong. Ceng Leong melihat laki-laki itu mencelat ke arahnya, terlempar bagai daun kering ditiup angin. Dan begitu Ceng Leong terbelalak kaget tahu-tahu gurunya nomor satu muncul di situ, berkelebat sambil tertawa bergelak. Huah, buat apa laki-laki ini kau bebaskan, Leong Ji? Bunuh saja dia. Tak perlu meninggalkan ancaman dan muba yang muncul di situ dengan kaki tegak dan tangan berkacak pinggang sudah memandang Cio Pang yang menjadi mayat, tewas dihantam pukulannya yang mengandung Sinkang jarak jauh. Ah, kau membunuhnya, suhu Ceng Leong kaget. Tapi raksasa tinggi besar ini tertawa lebar. Dia tak menghiraukan kekagetan muridnya itu, yang terbelalak memandangnya. Dan muba yang sudah menendang mayat ketua Pek Kho Pang ini masuk ke dalam jurang di samping pintu gua balas memandang muridnya itu dengan mulut menyeringai keji. Ya, kenapa tidak, Leong Ji? Bukankah ia merupakan ancaman bagimu dikelak kemudian hari? Ceng Leong tidak puas. Tapi aku tidak takut ancamannya, suhu. Dia tak berarti bagiku meskipun berlatih 20 tahun lamanya. Benar, tapi aku tak suka membiarkan bibit dendam berkembang dia, Leong Ji. Betapapun dia harus dibunuh agar tak merepotkan kita. Dan sementara Ceng Leong mau membantah lagi tiba-tiba ibu dan gurunya nomor dua muncul. Leong Ji, apa yang dikata TW Asuhumu benar? Kita tak boleh membiarkan orang macam Cio Pangcu itu hidup lebih lama kalau kita dapat membunuhnya. Ceng Leong tak berferkata-kata lagi. Dia jadi segan berdebat setelah tiga orang tua itu datang bersama. Tapi maklum apa yang dikata suhunya memang benar maka dia pun menarik nafas dan menghampiri mayat Cio Kim yang terlempar ketika. Ayahnya roboh. Namun baru dah menyentuh mayat itu tiba-tiba suhunya nomor dua terkekeh. Leong Ji apa yang mau kau lakukan? Hektometer, mengubur gadis ini, Ji Suhu. Kenapakah? Mayat hidup batuk-batuk. Wah, biarkan aku yang melakukannya, murid bodoh. Kau rupanya lemah benar setelah berhubungan dengan gadis ini. Lihat, kuburan paling bagus adalah di sana. Karena itu biarlah dia menyusul pula tubuh ayahnya di sana dan mayat hidup yang tahu-tahu menendang mayat Cio Kim telah melempar jenesah gadis ini ke dalam jurang. Suhu. Tapi mayat hidup terkekeh. Dia telah melempar mayat gadis itu bersama ayahnya. Lalu batuk-batuk dan menyeringai lebar dia pun berkelebat masuk menepuk pundak muridnya. Leong Ji, jadi laki-laki haruslah tabah. Kemana kekerasan hatimu yang dulu-dulu itu dan mayat hidup yang telah memasuki gua tertawa di dalam dengan suaranya yang hasrak tapi menyakitkan telinga. Dan Ceng Leong yang tertegun oleh semuanya ini lalu menghela nafas dan menyeringai pula, memandang guru dan ibunya yang menyusul mayat hidup ke dalam gua. Leong Ji, dua hari lagi kita semua turun gunung. Tak perluka sesali nasib putri Pek Kho Pang itu. Ceng Leong mengangguk-angguk. Dia menyesali kematian Cio Ka Im yang demikian cepat, di luar dugaannya. Tapi maklum gadis itu tak mungkin hidup kembali dan kata-kata suhunya benar dia pun lalu tep pekur di luar gua dan menarik nafas berulang-ulang. Sesungguhnya, dia tertarik dan kagum pada putri Pek Kho Pang itu yang demikian gagah dan berani sekali. Tapi teringat betapa permainan cintanya dengan gadis itu tak berumur panjang. Dia pun lalu menyesali diri sendiri kenapa tak membunuh saja Ketua Pek Kho Pang itu yang datang mengganggu, yang mengusik kesenangannya dia bermain cinta. Dan Ceng Leong yang termenung di luar gua memandang jurang yang ada di depannya tiba-tiba mengumpat dan menyalahkan Ketua Pek Kho Pang itu yang dikata tidak tahu diri. Mengganggu kesenangan orang-orang muda. Dua hari kemudian, mubah dan mayat hidup memanggil Ceng Leong yang termenung di luar gua. Lalu melihat pemuda itu masuk dengan langkah ogah-ogahan mayat hidup batuk-batuk dan menegur muridnya ini. Ada apa lagi? Leong Ji? Kau belum dapat melupakan gadis si cok itu. Ceng Leong menggeleng. Tidak, bukan itu, Su Hu. Tapi aku memikirkan bagaimana dapat penggantinya. He he, kenapa murung? Besok akan kau dapat gadis-gadis cantik, Leong Ji. Ada banyak persediaan untukmu di tempat baru nanti. Ceng Leong mengangkatmu kan Fa. Di tempat baru, Su Hu? Jadi kita akan pindah. Mubah kali ini yang menjawab, tertawa bergelak. Ya, kita akan ke kota raja. Leong Ji. Seri Baginda Fuchai memanggil kita. Hayo berkemas-kemas, ambil buntalanmu dan kita berangkat. Ceng Leong tertegun. Tapi sementara dia mematung di tempatnya itu tiba-tiba ibunya muncul berkelebat. Mayat hidup, kita tak boleh menunda waktu lagi. Seri Baginda menghendaki kita teiba di sana jam 9 pagi. He he, memang benar, Molly. Tapi anakmu ini yang bikin terlambat. Dia ogah-ogahan ketika kami panggil. Hektometer, ada apa, Leong Ji? Kau tidak suka. Ceng Leong menarik nafas. Tidak, bukan begitu, ibu. Tapi aku tak tahu kalau kita akan ke kota raja meninggalkan tempat ini. Ya dan selanjutnya kita tinggal di istana, Leong Ji. Seri Baginda telah resmi mengundang kita untuk menghadapi urusan besar. Urusan apa itu, ibu? Hektometer, kau belum diberitahu kedua gurumu wanita ini mengernyitkan keningnya, menoleh pada dua orang datuk sesat itu yang tertawa kepadanya, menggelengkan kepala. Dan Tok Sim Sian Li yang kembali memandang puteranya memberitahu, kita dipanggil istana untuk menghadapi urusan penting, Leong Ji. Urusan pemberontakan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Ho Hon Hwe, perkumpulan orang-orang gagah. Ceng Leong terkejut. Ho Hon Hwe, ibu ya. Siapa mereka itu? Orang, orang dari golongan pendekar, Leong Ji. Manusia-manusia sombong yang menamakan diri mereka orang-orang berani atau kaum pektu, golongan putih. Hektometer, kalau begitu kenapa tidak dihancurkan saja perkumpulan ini, ibu? Karena kita harus berhati-hati, Leong Ji. Mereka dipimpin oleh orang-orang tangguh yang menjadi musuh besar kita juga, ayahmu sendiri. Apa? Ya, Ho Hon Hwe dipimpin pendekar gurun neraka itu, Leong Ji. Dan kabarnya mereka mengadakan gerakan rahasia di bawah tanah. Ceng Leong terbelalak. Dia terkejut sekarang, berdebar hatinya. Dan Muba yang bersinar matanya dengan muka merah itu tiba-tiba mengeram. Leong Ji, kita tak perlu berpanjang lebar membicarakan urusan ini di sini. Biarlah kita beritahukan itu padamu di tengah jalan lalu, bangkit berdiri memandang wanita cantik itu raksasa ini bertanya, kau sudah siap, Hujin? Kita berangkat sekarang. Jangan sampai Seri Baginda mengomel menunggu keterlambatan kita. Baik, aku sudah siap, Muba. Dan biarlah Ceng Leong dengarkan cerita di tengah jalan untuk urusan ini, seperti katamu tadi, lalu memandang putranya itu wanita ini berkata, Leong Ji, siapkan bekalmu sekarang. Bawa pakaianmu beberapa potong saja. Ceng Leong mengangguk. Dengan cepat dia lalu masuk ke dalam, membawa beberapa potong pakaiannya untuk di dalam perjalanan. Dan begitu dia keluar lagi menemui tiga orang tua itu ternyata mereka telah tak sabar menanti. Muba langsung berkelebat keluar, dan begitu dia berteriak pada dua temannya yang lain raksasa ini lenyap di luar gua. Hujin, ayolah. Tok Sim Sian Li menyambar lengan putranya. Ia sudah berkelebat pula mengikuti raksasa tinggi besar itu dan Ceng Leong yang mandah ditarik ibunya ini segera bertanya, Ibu, apakah sebenarnya yang akan kita hadapi ini? Benarkah perkumpulan hoban HWE itu akan memberontak? Hektometer. Sri Baginda memang mendengarnya begitu, Leong Ji. Tapi karena perkumpulan itu rahasia sekali sifatnya dan dipimpin orang-orang berkepandaian tinggi maka kita harus menyelidiki untuk mendapatkan kepastiannya. Dan di mana sarang perkumpulan itu, Ibu belum jelas. Tapi kemungkinan besar di Beng San Ah, di tempat pendekar Gurun Neraka, Ibu? Ya. Kalau begitu kenapa tidak kesana saja? Kita berempat, Ibu. Kau dan Suhu berdua serta aku tentu dapat mengobrak abrik sarang mereka itu. Hektometer, jangan sombong, Leong Ji. Betapapun ayahmu itu hebat sekali, masih dibantu lagi oleh dua orang istrinya dan anak-anaknya. Tidak takut. Aku tidak gentar, Ibu. Aku siap membalas sinaan sepuluh tahun yang lalu itu bila kita kesana. Tidak, jangan gegabah dulu, Leong Ji. Kita harus ke Kota Raja dulu menemui Seri Baginda dan Tok Sim Sian Li In menceritakan tentang perkumpulan itu pada putaran Fas sambil berlari cepat lalu berkisah dengan panjang lebar. Ternyata hohon HWE sekarang sudah jauh berbeda dengan hohon HWE pada sepuluh tahun yang lalu. Karena, kalau dulu perkumpulan ini hanya dihuni oleh kaum pendekar saja ternyata sekarang sudah pula diikuti oleh kaum jelata yang ribuan jumlahnya. Hal ini tidak lain karena rakyat jelata yang menjadi anggota perkumpulan kaum patriot itu merasa simpati terhadap pangeran Kau Chien, yang menjadi tawanan dan dihina Raja Muda Fuchai yang tindasannya kian hari kian banyak dimusuhi orang, terutama karena kaki tangannya yang rata raya kejam dan tidak berperi kemanusiaan terhadap rakyat kecil. Maklum, orang-orang sesat membantu Raja Muda Wu itu sejak tewasnya Chong Gan Sian Jin yang dulu mengkodini ranak buahnya. Dan orang-orang golongan hitam yang banyak membantu Raja Muda ini tentu saja dimusuhi orang-orang kecil yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari kaum bajak dan perampok itu, yang kini menduduki semacam kekuasaan di kerajaan Wu setelah kerajaan Wu tumbang terhadap kerajaan lawannya, YUE. Dan orang-orang jahat yang tentu saja pandainya Hanfa menindas dan menekan orang yang lemah itu sama sekali tak mahir dan tak pantas untuk duduk di kursi pemerintahan. Karena mereka lebih mengandalkan pengumbaran nafsu dan kekuatan otot untuk menundukkan orang lain, dalam hal ini adalah rakyat jelata itu. Maka, ketika perkumpulan hohon HWE bangkit dan banyak di antaranya yang merupakan para pendekar itu terjun ke bawah membantu orang-orang lemah yang banyak ditindas oleh kaki tangan fucai yang sewenang-wenang ini tentu saja rakyat kecil menjadi gempar dan mengenal sepak terjang anggauta perkumpulan itu. Sebenarnya anggauta perkumpulan ini tak berurusan dengan rakyat banyak. Artinya mereka disiapkan untuk urusan lain, berhubungan langsung dengan Istana YUE yang diwakili Fan Li, itu Panglima Muda yang dulu menjadi pembantu setia Yap Bukong atau yang kini terkenal dengan julukan pendekar Gurun Neraka itu. Tapi karena mereka gatal melihat rakyat kecil ditindas dan jiwa pendekar mereka bangkit melihat kesewenang-wenangan di depan mata, maka para anggau ya perkumpulan hohon HWE ini turun tangan, menolong dan menyelamatkan orang-orang kecil itu dari tindakan biadap orang-orang Hetu, golongan hitam, yang kini menjadi penguasa di daerah piagiran luar kota raja. Dan begitu orang-orang hohon HWE ini muncul membantu rakyat kecil tiba-tiba saja nama mereka dikenal cepat dari mulut ke mulut. Apalagi ketika sebulan yang lalu timbul kegemparan besar di kota Yee Kiang. Saat itu komandan kota yang bernama Lao Tid didatangi seorang pemuda, namanya Yeu Keng. Pemuda ini datang dengan marah-marah karena ayahnya ditangkap, dituduh menghiana komandan kota itu dalam peristiwa kecil dua hari yang lalu, yakni ketika komandan itu datang untuk melamar adiknya yang baru berusia 15 tahun, Yeu Lin, yang tentu saja ditolak ayahnya dengan tegas mengingat orang si Lao itu adalah bando tua. Dan Lao Tid yang marah oleh penolakan. Ini tiba-tiba menangkap ayahnya dengan alasan menghina aparat pemerintah. Tentu saja Yeu Keng Gusar. Dia tahu duduk peryoalan sebenarnya, tahu bihwa tuduhan itu hanyalah dicari, cari saja untuk kemenangan diri komandan kota itu. Maka ketika dua hari ayahnya tidak dipulangkan dan pihak pembesar itu juga tidak memberitahu lebih lanjut tentang keadaan ayahnya maka hari itu Yeu Keng datang seorang diri untuk menghadap komandan kota ini. Tapi sial. Lao Tid tak mau menemuinya. Para pengawalnya mencegah Yeu Keng masuk, yang tentu saja kian meledakan kemarahan anak muda ini. Dan ketika para pengawal tetap tak memberi izin kepada pemuda ini untuk menemui Lao Tid tiba-tiba dengan nekat Yeu Keng menerobos masuk. Pemuda itu dengan amat beraninya lari ke dalam, dikejar para pengawal. Dan ketika dengan susah payah dia memasuki rumah pembesar itu dan mengobrak-abrik semua kamar tiba-tiba saja komandan kota itu ditemuinya sedang asik di kamar pribadi bersama seorang gundiknya yang telanjang bulat. Lao Chiang Kun, bebaskan ayahku. Tanda petik. Komandan itu terkejut. Dia kaget setengah mati melihat pemuda ini mendobrak pintu kamarnya. Maka melompat turun dan buru, buru mengenakan pakaian sebisanya pembesar ini sudah membentak dengan muka merah padam. Bocah si Yeu, kau tidak tahu adat memasuki rumah orang secara liar? Yeu Keng tak peduli. Dia melompat maju, menerkam pembesar ini, berteriak mengulang kembali kata-katanya agar pembesar itu membebaskan aliahnya. Tapi Lao Chiang bukan orang sembarang Nga ini mengelak. Dia dulunya adalah bekas anak buah bajak sungai, tangan kanan He Kiang Tai, buaya sungai hitam, yang beroperasi di Provinsi Kiang Su. Maka begitu mengelak dan menggerakkan kakinya tau-tau pemuda si Yeu ini telah dilempar roboh hingga mencelat keluar pintu. Bocah si Yeu, kau tak tahu adat, beluk dan Yeu Keng yang terguling-guling di luar kamar pembesar itu segera mengeluh panjang sambil menekan pinggangnya. Tapi Yeu Keng tak takut. Dia melompat bangun, dan ketika para pengawal datang berhamburan ke tempat itu langsung saja komandan kota ini berseru penuh kemarahan. Pengawal, tangkap dan hajar pemuda itu. Jebloskan ke dalam penjara bersama ayahnya dan Yeu Keng yang segera dikeroyok. Lima orang pengawal ini mempertahankan diri dan membabi buta balas menyerang. Tapi Yeu Keng bukanlah pemuda yang pandai silap dia adalah pelajar lemah, maka ketika para pengawal itu menyergapnya secara serentak Yeu Keng pun tak dapat berkutik dan roboh terjerembap. Lao Chiang Kun, kau pembesar terkutuk. Pembesar ini mendeli. Dia mendengar Yeu Keng memakinya kalang kabut, maki-makian yang membuat telinganya merah. Dan ketika Yeu Keng diseret dan sempat memakinya sebagai bandut tua yang tidak tahu malu mendadak laki-laki ini mengeram. Dia melompat maju, menggaplok muka Yeu Keng pulang balik. Lalu melihat Yeu Keng masih juga tak jera dan memakinya habis-habisan tiba-tiba pembesar ini menggerakkan tangannya menghantam tengkuk pemuda itu. Yeu Keng tingsan. Sekarang dia tak bisa memaki-maki lagi. Dan Lao Chiang Kun yang terlanjur marah oleh makian pemuda ini menarik kembali perintahnya untuk menjebloskan Yeu Keng di penjara bersama ayahnya. Pemuda itu dibawa ke ruang belakang, digantung dengan kepala di bawah di atas sebuah perapian yang penuh bara menyala. Dan gusar oleh sepak terjang pemuda yang dianggap kurang ajar itu Lao Chiang Kun menyiksa pemuda ini dan menyuruh panggil ayahnya untuk menonton. Pengawal, bawa orang tua Si Yeu itu ke sini. Lihat apa yang akan ku lakukan terhadap putranya pengawal yang diperintah mengangguk. Dia mengambil ayah Yeu Keng di penjara bawah tanah, seorang kakek berusia 60 tahun yang kurus dan pucat tapi memiliki sinar mata penuh keberaan. Seorang kakek yang gagah namun lemah fisiknya. Dan begitu dibawa ke ruang belakang menemui komandan Si Lao itu kakek tua ini tertegun ketika melihat anaknya digantung di atas sebuah perapian yang menyala, Yeu Keng. Tapi Yeu Keng masih pingsan. Dia belum siuman, dan Lao Tiang tertawa mengejek melihat keterkejutan kakek itu sudah bangkit berdiri sambil memelintir kumisnya. Tua bangka Si Yeu, anakmu datang membuat tonar. Apa yang kau inginkan dan anakmu yang tidak tahu adat ini? Kakek Yeu terbelalak. Bebaskan dia, Ciyang Kun. Dia tentu mencariku untuk menuntut pertanggung jawabanmu. Hektometer, demikian mudah? Kakek Yeu tertegun. Jadi apa maumu, Ciyang Kun komandan kota ini menyeringai aku ingin menghukumnya. Tua bangku. Membawamu ke sini agarkah saksikan anakmu yang kurang ajar itu mendapatkan hukumannya lalu, menoleh pada pengawal di sebelah laki-laki itu berseru, Ciyo, ambil air dan siram mukanya. Sadarkan dia, L. Pengawal yang ditunjuk menganggup cepat. Dia mengambil air dingin, lalu menyeram kasar. Maka Yeu Kang dia menyadarkan pemuda itu. Dan begitu Yeu Kang siuman dan membuka matanya tiba-tiba dia mengeluh dan terbelalak melihat dirinya digantung, apalagi ketika dia melihat ayahnya di es itu. Ayah. Kakek Yeu melompat. Dia gemetar dan pucat mukanya melihat keadaan anaknya ini, tapi seorang pengawal yang menghadang di depan menodongkan tombaknya menyuruh. Mundur kakek tua itu. Yeu Lopek, jangan dekat-dekat. Lao Chiang Kun hanya menyuruhmu melihat, bukan menolong. Kakek Yeu memerontak. Tapi kalian tak boleh menyiksanya, manusia-manusia biadak. Dia tidak bersalah dan tidak boleh dihukum lalu berteriak parau merebut tombak di tangan pengawal itu kakek ini tiba-tiba melompat untuk menolong Yeu Kang. Tapi dua orang pengawal membentak marah. Mereka menyerang dan mengempelang kepala kakek itu. Dan begitu kakek ini kalah kuat dan terhuyung ke belakang tiba-tiba kepalanya sudah dikempelang gagang tombak yang membuat dirinya tersungkur roboh. Tua angka jangan macam-macam kau, plak. Kakek Yeu menjerit. Dia terang tak dapat menghadapi pengawal-pengawal itu, dan ketika dia bangkit berdiri dengan mata melotot tau-tau kedua lengannya telah ditelikung ke belakang. Dan begitu lauti memberi tanda maka kakek yang lemah fisiknya ini telah diikat hingga tak dapat melepaskan diri. Tentu saja kakek ini beringas. Tapi karena dia tak dapat melepaskan dirinya dan lawan terlalu berat bagi nfa maka satu-satunya jalan untuk melampiaskan semua kemarahan adalah dengan memaki-maki lawan. Lao Chiang Kun, kau pembesar terkutuk. Kau manusia hina yang menginjak, injak rakyat kecil. Lao Chi mendengus. Dia mendelik pada kakek itu, dan ketika ayah Yeu Kang ini tak dapat dekekang mulutnya dia pun menjadi marah dan memberi aba-aba pada pengawal pertama. Chi Ho, bungkam mulutnya. Sumpal dengan bajunya itu. Seng pengawal Mi lompat maju. Dia menampar kakek itu tiga kali, dan kakek Yeu yang kontan pecah bibirnya segera disumbat mulutnya dengan baju yang dirobek kasar, berteriak. Teriak tapi tak ada suara yang keluar. Dan ketika dia diikat di sebuah tiang maka kakek Yeu pun terbelalak dan berapi-api memandang ke depan. Lao Chi tersenyum mengejek. Bagaimana, tua bangka? Kau ingin melihat pertunjukan segera dimulai? Orang tua itu terengah nafasnya. Dia tak dapat berbuat apa-apa, kecuali Mi lolot dan memandang penuh kemarahan pada pembesar itu, cemas dan gelisah melihat nasib anaknya yang amat mengkhawatirkan. Tapi Yeu Kang yang tak kenal takut pada semuanya itu berteriak pada ayahnya, Ayah, tak perlu kau takut. Orang si Lao ini paling-paling hanya dapat menyakiti kita tapi tak dapat merubah keputusan kita. Dia bandut tua bangka yang tak pantas untuk Yeu Ling. Lao Chiang Kun mendesis. Dia gusar pada omongan pemuda itu, maka membentak dan memberi aba-aba dia menyuruh pengawalnya menurunkan Yeu Kang agar lebih dekat pada bara api yang uapnya cukup membuat orang merasa terpanggang. Chi Ho, turunkan pemuda itu semeter lagi di atas perapian. Dekatkan kepalanya dan panggang dia. Seng pengawal menyeringai. Dia mengerak turun tubuh pemuda itu, yang terbelalak melihat bara api menyala di bawah kepalanya. Dan begitu Yeu Kang dekat dengan tempat perapian ini tiba-tiba pemuda itu mengeluh ketika merasa kepalanya terbakar oleh uap yang panas. Lao Chiang Kun, kau manusia keji. Tapi laki-laki ini tertawa. Dia melihat pemuda itu meronta, naik turun tidak menentu dalam usahanya menjauhkan diri. Tapi karena Yeu Kang terikat dan digantung oleh tali berkerak tentu saja usahanya itu sia-sia. Dan ketika semenit saja pemuda itu didekatkan mukanya dengan tempat perapian yang panas luar biasa ini tiba-tiba keringat sebesar jagung menetes-netes turun di wajah Yeu Kang yang merah padam, mendelik dan berkau-kauk memaki pembesar itu. Lao Chiang Kun, kau tak tahu malu. Kau manusia keji yang terkutuk yang hina-dina. Semoga api neraka kelak membakarmu lebih hebat dari ini. Lao Chiang Kun tertawa bergelak. Haha, kau tahu apa tentang api neraka, bocah? Kau boleh berkau-kauk sepuas hatimu tapi aku tetap akan memanggangmu sampai menjadi daging bakar. Kecuali dengan syarat adikmu mau kuambil sebagai istri dan komandan kota yang tertawa dengan tubuh berguncang-guncang itu semakin terbahak ketika melihat Yeu Kang meronta-ronta di tali gantungan, baliang Asia. Sia saja dilakukan pemuda itu. Dan ketika Yeu Kang melemah gerakan Fa dan mengeluh dengan keringat bercucuran tiba-tiba pemuda itu tak bergerak lagi dan lemas di atas tali gantungannya. Lingsan. Tak tahan oleh api yang membuat tubuhnya serasa dibakar hidup-hidup itu. Komandan si Lao ini kecewa. Dia melihat pertunjukan berjalan tak lebih dari lima menit. Hal yang membuat dia kecewa karena dia ingin melihat pemuda itu dihajarnya habis. Habisan dalam penderitaan yang lama. Tapi melihat kakek. Yeu tampaknya gerang dan lega melihat puteranya pingsan tiba. Tiba membuat komandan itu marah dan menghampiri orang tua itu. Yeu lo, kau ingin puteramu benar-benar ku panggang hidup-hidup di atas perapian itu? Kau ingin aku menurunkannya sedikit lagi dan membenamkan kepala anakmu di atas bara itu? Kakek Yeu terbelalak. Dia ah ahuhuh tak dapat bicara, maklum sumbat mulutnya masih belum dilepas. Dan Lao Chiang Kun yang akhirnya melepas sumbat ini agar orang tua itu dapat bicara sudah memandangnya dengan penuh ancaman. Bagaimana, tua bangka? Kau ingin anakmu benar-benar ku rebus hidup-hidup? Kakek Yeu berteriak lantang, kau tak boleh melakukan itu, Lao Chiang Kun. Biarlah aku yang kau bakar sebagai penggantinya. Bebaskan Yeu Kang. Hektometer, aku akan membebaskannya kalau kalian mencabut kembali hinaan itu, orang tua. Menerima maksud hatiku dan menyerahkan anak gadismu untuk menjadi istrikul. Cih, kau tak tahu malu, Lao Chiang Kun. Kau tak menengok dirimu yang sudah tua ini. Siapa mau mengorbankan anak sendiri untuk diserahkan pada bandut tua macamu ini? Biar matipun tak sedi aku melakukannya. Kau manusia iblis. Kau manusia terkutuk. Keparat, kau justru memaki-makiku, tua bangka. Kau memperberat dosamu. Baiklah, lihat anakmu kupanggang hidup-hidup di sini dan Lao Chiang Kun yang gusar oleh kekerasan kepala kakek itu lalu memberi isyarat mengerak naik Yeu Kang yang masih pingsan untuk disadarkan. Lalu begitu pemuda itu mengeluh dan siuman untuk yang kedua kalinya laki-laki ini pun memberi aba-aba, Cih Ho, turunkan tubuhnya dan panggang lebih dekat lagi. Sentuhkan rambutnya itu dan tarik kembali kalau dia mau pingsan. Kakek Yeu berteriak-teriak, tidak, jangan, Lao Chiang Kun, biarkan aku saja yang mengganti anakku. Tapi laki-laki itu tak peduli. Dia menyuruh pengawalnya menjalankan perintah, dan begitu Yeu Kang dikerak turun dan disentuhkan kepalanya pada bara api yang menyala itu tiba-tiba Yeu Kang menjerit dan merontak tidak karuhan. Pemuda ini kesakitan, dan begitu dia dinaik turunkan di atas bara api yang menyala itu segera pemuda ini mengalami penderitaan yang hebat. Dia tak dapat pingsan lagi sekarang, karena setiap mau pingsan selalu tubuhnya ditarik lebih dulu, diangkat ke atas. Dan begitu sadar kembali dan menjerit-jerit di tali gantungan segera tubuhnya diturunkan untuk didekatkan lagi pada permukaan api yang tentu saja membuat Yeu Kang. Mandi keringat. Pemuda ini mulai terbakar rambutnya, hangus disentuh uap panas yang luar biasa itu. Dan ketika kejadian ini berulang-ulang dilakukan kepadanya maka ayahnya yang tak tahan oleh pemandangan itu tiba-tiba roboh pingsan lebih dulu. Tak kuat melihat penderitaan Seng anak. Lau, Chiang Kun, kau iblis bertubuh manusia. Lau, Chiang Kun mengernyitkan kening. Dia melihat kakek Yeu pingsan, roboh dan bercat mukanya. Tapi Chi Ho yang merupakan orang kepercayaannya itu tiba-tiba berseru kepadanya, menghentikan sejenak tarikan kereknya. Chiang Kun, sebaiknya bocah perempuan Si Yeu itu dibawa kemari saja. Perempuan biasanya lebih lemah perasaannya dibanding lelaki. Komandan itu mengerutkan kening. Apa maksudmu, Chi Ho? Begini, Chiang Kun. Untuk memenuhi tuntutanmu itu sebaiknya anak perempuan itu dibawa kemari, disuruh lihat keadaan ayah dan kakaknya ini. Kalau dia mau tukar-menukar denganmu untuk kebebasan orang tua dan kakaknya ini maka ia harus menerima tawaranmu diambil istri. Bukankah ini pasti berhasil pengawal itu tertawa? Hektometer, Lao Chiang Kun berseri mukanya, usulmu cocok sekali, Chi Ho. Itu memang satu-satunya jalan untuk menundukkan keluarga yang keras kepala ini. Haha, memang betul. Itu bagus sekali dan tertawa bergelak memandang dua pengawal lain yang ada di situ. Laki-laki ini pun mengangkat lengannya, memberi perintah. Chi Pao, Lao Kam, bawa anak perempuan itu kemari. Cepat! Dua pengawal di sudut mengangguk. Mereka melompat keluar, tapi Yew Kang yang terbelalak mendengar ini semuanya tiba-tiba merontak dan berteriak, Lao Chiang Kun, kau jaihanam keparat. Jangan ambil adikku di rumah. Komandan ini tertawa mengejek. Memangnya kenapa, bocah si Yew? Bukankah itu untuk kebebasan dirimu sendiri? Aku sekedar mengajukan tawar-menawar. Kalau adikmu tak mau tentu saja aku juga tak akan memaksa tapi kalian semua akanku bunuh. Yew Kang memaki kalang kabut. Dia pucat dan marah bukan main. Tapi karena tak berdaya menghadapi semuanya itu maka dia pun hanya berkauk-kauk bagai ayam disembelih. Dan ketika satu jam kemudian dua orang pengawal itu kembali ke tempat mereka maka tampaklah di antaranya seorang gadis cantik yang menangis terseduh-seduh dengan air metu bercucuran. Dialah Yew Lin, adik satu-satunya Yew Kang itu. Dan begitu tiba di tempat dan melihat keadaan kakaknya yang tersiksa di atas bara perapian tiba-tiba gadis ini menjeret dan berlari menghampiri. Keng Koko, apa yang kau alami? Di mana ayah? Lao Chiang Kun memberi isyarat. Dia sudah bersinar matanya melihat gadis cantik ini. Perayawan lima belas tahun yang segar dan ramping. Ranum bagai mangga yang siap masak. Dan pengawalnya yang melompat menghadang dan antombak dipalangkan menyuruh gudis ini jangan maju mendekat. Yew Shio Chia, dengarkan kata-kata Lao Chiang Kun. Jangan menyentuh kakakmu dulu. Gadis itu terseduh-seduh. Ia berhenti, menghadapi tombak yang dipalangkan itu. Dan Lao Chiang Kun yang batuk-batuk kecil di belakangnya tau-tau melompat ke depan dengan mulut menyeringai. Nona, kakak dan ayahmu menghina aparat pemerintah. Bagaimana sikapmu dengan semuanya ini? Yew Lin terguncang pundaknya. Bebaskan mereka, Chiang Kun. Bebaskan mereka dan biar aku menuruti semua permintaanmu. Hektometer, kau mau memberi imbalan jasa untuk kebaikanku ini, Nona? Kau benar-benar mau menolong mereka Lao Chiang Kun gembira, tersenyum lebar. Yaya, apa yang kau minta akan kuturuti, Chiang Kun. Aku akan melakukan apa saja asal kau membebaskan ayah dan Kang Koko. Tapi Yew Kang tiba-tiba berteriak, tidak. Jangan gila, Lin Moi. Pembesar itu akan meminta imbalan jasamu sebagai istri. Kau akan dijadikan gundik? Yew Lin terseduh-seduh. Aku tahu, Koko. DM pengawal ini telah memberitahuku di tengah jalan. Tapi aku rela asal kalian selamat dan pulang baik-baik keramah. Yew Kang mencak-mencak. Tidak bisa. Kau tak perlu menjual harga dirimu, Lin Moi. Aku dan sudah siap mati untuk membela kehormatanmu pulanglah, dan cepat lari dari sini. Tapi gadis itu menggugup, menggelengkan kepalanya dan menubruk komandan si Lao. Lao Chiang Kun, bebaskan kakak dan ayahku. Aku rela memenuhi permintaanmu demi keselamatan orang-orang yang kucinta. Yew Kang melotot marah. Dia gusar bukan kepalang oleh jawaban adiknya itu. Dan Lao Chiang Kun yang ketawa bergelak oleh kata-kata gadis cantik ini tiba-tiba mengangkat pundak orang dia mengelus pipinya, bersinar penuh kegembiraan. Kau benar-benar tidak menarik janjimu, Nona? Kau tidak menipuku? Tidak, tidak, aku tak menarik janjiku, Chiang Kun. Aku sungguh-sungguh bicara benar asal kau membebaskan keng, koko dan ayah. Maka Lao Chiang Kun yang tertawa bergelak oleh jawaban ini segera menoleh pada pengawal kepercayaannya. Chiho, lepaskan saudara Yew Kang. Dia calon adik iparku yang baik dan menyeringai pada gadis cantik itu. Komandan si Lao ini tiba-tiba memeluk pinggang orang, membawanya keluar dari ruang siksaan itu. Yew Shio Chia, kau memang gadis yang amat berbakti. Aku sungguh kagum dan cinta padamu. Tapi Yew Kang yang dibebaskan dari tali gantungannya tiba-tiba berteriak, mengejar pembesar itu. Lao Chiang Kun, lepaskan adikku. Kau laki-laki diabab. Lao Chiang Kun mengerutkan kening. Dia mengelak dan memasang Yew Lin di mukanya, dijadikan perisai. Dan pembesar yang marah ini mengancam, Yew Shio Chia, tidak dapatkah kau menasehati kakakmu itu? Baik-baik aku memenuhi permintaanmu, karena itu tolong pula kau sadarkan kakakmu yang nekat ini. Yew Lin terseduh-seduh. Dia tahu kemarahan kakaknya. Tapi maklum ayah de'aa kakaknya itu berada di sarang hari mau dia pun mencegat dan berseru, Keng Koko jangan menyerang. Aku siap membebaskanmu dengan taruhan ini. Tapi kau hanya akan dijadikan barang permainannya saja, Lin Moi. Laki-laki itu hanya mencintai tubuh dan kecantikanku belaka. Tidak, jangan persoalkan itu, Koko. Aku tak peduli sifat cintanya asal kau dan ayah selamat. Tapi kau akan menderita, Lin Moi. Laki-laki ini bukan manusia melainkan binatang. Kau akan tersiksa lahir batin. Lao Chiang Kun mendulik. Saudara Yew Kang, tahan omonganmu yang kasar iu. Kalau tidak aku akan membunuh kalian di sini. Aku tak takut. Kau iblis berkedok manusia, Lao Chiang Kun. Kau binatang berhati keji yang tidak dapat dipercaya dan Yew Kang yang menyerang pembesar ini dengan gerakan tiba-tiba tahu-tahu mendaratkan tinjunya di muka orang. Tapi Lao Chiang Kun berkelit. Dengan cepat tentu saja dia menghindari serangan itu, dan marah oleh sepak terjang. Yew Kang Weng dinilai kurang ajar sekonyong-konyong Yew Lin yang ada di depannya didorong maju, menerima pukulan Yew Kang. Plak dan Yew Lin yang menjerit oleh tinju kakaknya ini segera terpelanting roboh dengan hidung berdarah. Kang Koko, hentikan itu, hentikan kenekatanmu aku bisa bunuh diri kalau kau tidak mau mendengar kata-kataku. Yew Kang tertegun. Dia terkes sama melihat adiknya roboh, menjerit-jerit dan minta agar dia tidak menyerang lagi. Dan Yew Lo yang saat itu siuman dan kaget melihat puterinya juga ada di situ sekonyong-konyong gemetar tubuhnya dan bangkit berdiri. Lin Ji, kenapa kau kes ini? Yew Lin terseduh-seduh. Aku ingin membebaskan kalian, ayah. Aku datang agar kalian cepat pulang dan sini dan kembali dengan selamat. Tapi Lao Chiang Kun menyiksa kami, Lin Ji. Mana mungkin aku dan kakakmu pulang? Tidak, aku telah memenuhi permintaan Lao Chiang Kun, ayah. Aku menerima cintanya dan siap diperisteri. Kakek Yew kaget. Apa? Kau gila, Lin Ji. Tapi Yew Lin mengsuauk dan menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak, tidak, aku telah berjanji, ayah. Lao Chiang Kun akan membebaskan kalian asal aku memenuhi permintaannya. Kau pergilah, bawa Kang, koko jauh, jauh dari es ini. Kakek Yew melompat ke depan. Aku tak mengizinkan, Lin Ji. Kau hanya dijadikan korban nafsu binatangnya saja. Tidak boleh dan kakek yang sudah menarik lengan puterinya ini tiba-tiba menyeret puterinya untuk melarikan diri. Tapi Lao Chiang Kun tertawa mengejek. Yew Lopek, anakmu telah baik-baik berjanji denganku. Apakah kini hadak ditarik begitu saja dengan mudah dan para pengawal yang telah mendapat isyarat dan menghadang di depan untuk keluar tiba-tiba membuat Yew Lin meronta, melepaskan diri dari ayahnya dan menubruk komandan kota itu. Lao Chiang Kun, jangan ganggu mereka. Lepaskan ayah dan kakakku. Kakek Yew membelalakan mata. Dia melihat para pengawal sudah memandangnya penuh ancaman dan Yew Kang yang cemas oleh keselamatan ayahnya itu tiba-tiba melompat menghampiri ayahnya, melindungi di depan dengan gagah sekali. Ayah, Lin Mui sengaja membebaskan kita dengan mempertaruhkan kehormatannya. Apa yang akan kau lakukan? Kakek Yew mengepal tinju. Aku akan menyuruhnya lari, Kang Ji. Biarlah aku mati asal adikmu selamat. Tapi Yew Lin berteriak, menangis terseduh-seduh. Tidak, aku tak mau lari, ayah. Aku akan tinggal di sini bersama Lao Chiang Kun. Kau pergilah, jangan sia-siakan pengorbananku. Ayah dan anak itu saling pandang. Bagaimana pendapatmu, Yew Kang? Aku siap mempertaruhkan jiwaku, ayah. Sebaiknya kau larilah bersama Lin Mui. Tapi Yew Lin berteriak, semakin deras tangisnya. Tidak, jangan lakukan itu, Kang Koko. Kita bertiga bakal tewas kalau. Kalian melawan. Pergilah, aku siap menyelamatkan kalian. Kalau tidak aku akan bunuh diri sebelum kalian menyerang. Dan Yew Kang serta ayahnya yang menjublak oleh teriakan ini seketika bingung dengan muka pucat. Mereka mengenal kekerasan hati Yew Lin yang akan menjalankan kata, katanya kalau ditentang. Maklum bahwa gadis itu akan bunuh diri bila mereka memerontak. Yang berarti ketiga-tiganya akan binasa dan tak mungkin selamat lagi dari tangan laki-laki Jahanam itu, Komandan Silau. Maka memberi isyarat dan sedikit kedipan pada ayahnya yang tertegun di tempat segera Yew Kang berbisik. Ayah, tak perlu melawan lagi. Nanti saja kita kembali secara diam-diam untuk menyelamatkan Lin Moi. Seng ayah menarik napas. Dia maklum akan suasana saat itu, yang tegang dan benar-benar membahayakan pihaknya. Terutama dua anaknya yang masih muda-muda itu maka mengangguk dan menangis memandang Yew Lin kakek ini terisak dan memutar tubuhnya. Baiklah, aku memenuhi keinginanmu, Lin Ji. Tapi hati-hati dan jaga dirimu baik-baik lalu melompat dengan air metu bercucuran kakak ini mengajak Yew Kang keluar. Kini menanglah laki-laki Silau itu. Dia tersenyum lebar, tertawa bergelak dan memberi isyarat agar para pengawalnya jangan menghalangi kepergian dua orang ayah dan anak itu. Dan Yew Kang serta ayahnya yang keluar meninggalkan tempat yang amat menyakitkan ini dengan muka merah padam akhirnya kembali ke rumah mengumpulkan tenaga baru. Mereka tak berkutik oleh ancaman Yew Lin yang mereka sayang itu. Tapi membayangkan adiknya itu bakal dijadikan barang permainan saja oleh Komandan Silau itu Yew Kang berkerot-kerot giginya sambil mengepal tinju. Dan benar, Yew Lin saat itu juga menyerahkan kehormatannya pada laki-laki yang menguasainya ini. Dia melayani nafsu binatang Komandan Silau itu. Tapi karena dia melayani dengan sikap terpaksa dan menangis terus di kamar pribadi laki-laki itu akhirnya Laoch yang kun tidak puas dan kecewa. Apalagi ketika Yew Lin tak mau mengulang hasrat nafsunya yang masih berkobar, belum terpuaskan dalam permainan cinta yang berat sebelah itu. Eh, kenapa menolak, Yew Syao Chia? Bukankah kau bilang siap menjadi isteriku? Kemarilah, aku sayang padamu. Aku cinta padamu, dan Lao Chiang Kun yang coba merayu gadis ini dengan segala care sudah memeluk dan mengangkat gadis itu kembali ke atas pembaringan. Tapi Yew Lin menangis. Dia mandah dilempar ke pembaringan, tapi ketika laki-laki itu eminta untuk dilayani kedua kalinya gadis ini mengguguk dan diam saja. Hal yang membuat Lao Chiang Kun marah. Lin Mui, kau sudah menjadi istriku, bukan? Kenapa diam saja? Yew Lin terguncang-guncang pundaknya. Dia tak menjawab, dan ketika Lao Chiang Kun menjambak rambut nfa dan mulai bersikap kasar tiba-tiba gadis ini Mi lompat turun dan menghambur ke tembok ruangan. Dengan tidak disangka-sangka ia membenturkan kepalanya, keras sekali. D.N.N. begitu tembok dibentur kuat tiba-tiba saja gadis ini mengeluh dan terguling roboh. Duk! Lao Chiang Kun terkejut. Dia melompat turun dengan kaget, terbelalak mendekati gadis yang baru dihisap madunya ini. Tapi melihat Yew Lin tak bergerak lagi dan tengkoraknya retak oleh benturan itu tiba-tiba komandan ini mengeram dan mengumpat. Keparat, kau gadis sialan, bocah Syeu. Kau tak tahu diri dan membuatku marah dan Lao Chiang Kun yang sudah menggerakkan kakinya itu tiba-tiba menendang tubuh gadis yang telanjang bulat ini keluar kamar. Yew Lin yang sudah menjadi mayat terlempar, dan begitu mencelat di luar pintu segera komandan ini memanggil para pengawalnya, Chiho, Lao Kam, kembalikan gadis itu ke rumah si tua bangka. Bilang dia bunuh diri di tembok kamar. Dua tangan kanan komandan si Lao itu tertegun. Mereka tak menyangka gadis yang baru memasuki kamar ini sudah menjadi mayat. Tapi melihat gadis itu retak kepalanya dan betul bunuh diri seperti apa yang dikatakan komandan mereka segera. Dua orang ini mengangkat mayat gadis itu dan membawanya ke rumah Yew Lo. Dan Yew Kang serta ayahnya tentu saja geger. Mereka marah bukan main, dan melihat Yew Lin menjadi mayat dengan kepala pecah. Tiba-tiba saja mereka menyerang dua orang pengawal itu tanpa banyak cakap. Ayah dan anak sama-sama nekat. Tapi karena mereka orang, orang lemah yang hanya memiliki keberanian besar tanpa ditunjang ilmu silat sebagai pelengkap hidup. Maka tentu saja dua orang ini tak dapat berbuat banyak terhadap dua orang pengawal komandan si Lao itu. Golok dan pisau yang membabi buta di tangan Yew Kang dan ayahnya tak berarti banyak. Dan ketika dua orang pengawal itu marah dan mencabut tombak mereka maka Yew Kang dan ayahnya menjeret roboh, terkapar dengan dada berlubang. Nah, apakah kataku, orang-orang si Yew? Kalian tak tahu diri. Menghina dan menyerang aparat pemerintah dan dua orang pengawal yang menendang lalu memutar tubuh itu sudah meninggalkan Yew Kang dan ayahnya yang luka parah, menggeletak tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan Yew Lopek yang rupanya tak kuat menahan tiba-tiba sudah terkulai tewas di samping anaknya dengan meta mendelik, menggegerkan tetangga sekitar yang sejak tadi tik berani keluar karena takut pada pengawal Lao Chiang Kun Yaak terkenal bengis dan kejami. Tapi begitu dua orang ini meninggalkan rumah tiba-tiba sesosok bayangan langsing berkelebat masuk. Saudara yang gagah, apa yang terjadi ini? Yew Kang terbelalak. Dia melihat seorang gadis cantik muncul di dalam rumahnya, muncul begitu saja bagai bayangan setan. Tapi Yew Kang yang melihat pandangan mata penuh persahabatan dari gadis yang belum dikenal ini segera mengeluh dan bangkit duduk, mendekap dadanya yang terluka parah oleh tusukan tombak. Tapi tak kuasa menahan sakit dia pun terjengkang kembali dan menuding-nuding tak jelas. Nona, mereka, mereka membunuh adikku. Gadis ini melompat maju. Dia sudah menolong Yew Kang untuk bangun sebisanya, tapi melihat luka yang parah ini tiba-tiba alisnya yang menjelimut indah berkerut dalam. Itulah luka yang amat gawat sekali. Luka yang benar-benar tak dapat ditolong. Tapi mencoba menotok jalan darah di pundak pemuda ini gadis cantik itu merebahkan Yew Kang dengan hati-hati kembali di atas lantai. Sobat, kau tak boleh banyak bicara. Lu kamu gawat. Ya, aku tahu, Nona. Tapi Jahanam-Jahanam itu, mereka itu, Yew Kang batuk-batuk tersendat bicaranya, tampak menahan sakit sekaligus menahan marah. Mereka itu membunuh adikku, Nona. Mereka juga membunuh ha, ayahku sebagai orang tua satu-satunya, keparat. Gadis ini mengerutkan kening. Siapakah mereka yang kau maksudkan itu, sobat? Dan apa yang terjadi? Siapa kau? Yew Kang menangis penuh dendam. Aku Yew Kang, Nona. Aku dan ayah baru saja kembali dari rumah Lao Chiang Kun. Dia, manusia terkutuk itu, membunuh adikku. Hektometer, apa yang terjadi, Yew Twako? Siapa adikmu itu? Dia Yew Leo, Nona. Baru saja membebaskan kami di rumah Lao Chiang Kun. Tapi, tapi tiba-tiba saja dia telah menjadi mayat dari rumah Jahanam Si Lao dan Yew Kang Jang. Terpatah-patah menceritakan peristiwa itu sudah menangis dan tersendat-sendat bicaranya. Dia menahan sakit dan dendam yang amat besar, menceritakan semua peristiwa dan awal hingga akhir pada gadis yang belum dikenalnya ini. Gadis yang telah memberikan simpati dan rasa perhatian yang sungguh-sungguh. Dan ketika Yew Kang habis bercerita dengan lengkap dan jelas sekonyong, konyong pemuda itu mengeluh dan terguling roboh. Nona, tolong kau balaskan sakit hati ini. Bunuh Jahanam keparat Si Lao Itul. Gadis ini bangkit berdiri. Mukanya sudah merah pada mendengar cerita Yew Kang itu, pemuda yang sekarat dalam menanti mautnya ini. Dan mengangguk dengan metu berapi-api ia pun mendesis dan mengetpalkan tinjunya. Yew Tuako, tak perlu khawatir. Aku pasti menghajar manusia Jahanam itu. Ah, terima kasih, Nona, terima kasih, aku, UGH, L. Yew Kang tak sempat melanjutkan kata-katanya. Dia sudah terguling dan kejang-kejang seperti ayam disembelih, dan ketika pemuda itu mengeluh sambil menuding-nuding keluar mendadak tubuhnya menggeliat dan roboh tak bergerak-gerak lagi. Yew Kang tewas, menyusul adik dan ayahnya di alam baka. Dan gadis cantik yang tertegun melihat semuanya itu tiba-tiba berkelebat keluar. Lao Chiang Kun, kau manusia tak mempunyai perasaan. Para tetangga di kiri kanan geger. Mereka kini berhamburan keluar memasuki rumah Yew Lepek itu, melihat sepintas betapa gadis yang bergerak bagai setan terbang itu menuju ke rumah Komandan Shilau. Dan mereka yang gempar melihat mayat Yew Lepek serta dua anaknya bergelimpangan mandi darah segera menolong dan merawat tiga jenazah itu, merubung bagai tawan merubung sarang, membicarakan kejadian yang mengegerkan ini sekaligus kedatangan si gadis cantik yang tak mereka kenal. Dan begitu rumah Yew Lepek dijadikan ajang keributan pembicaraan ramai. Maka di tempat lain kegemparan serupa juga melanda rumah Lao Chiang Kun. Saat itu gadis yang tak dikenal ini telah tiba di rumah Komandan Kota itu, berdiri tegak di luar pintu gerbang karena dihadang dua orang pengawal yang menjaga rumah Komandan ini. Dan melotot memandang mereka gadis ini membentak, mana Lao Chiang Kun, tikus-tikus busuk? Mana manusia iblis yang telah membunuh keluarga Yew Lepek itu? Dua orang pengawal itu terkejut. Mereka tentu saja tertegun melihat kedatangan gadis cantik yang marah-marah ini, yang berapi matanya dan melotot pada mereka. Tapi mendengar gadis itu menyebut-nyebut nama Yew Lepek, tiba-tiba saja mereka tertawa mengejek dan mengacungkan tombak. Nona, kau siapakah dan apa hubunganmu dengan Yew Lepek itu? Kenapa kau memaki atasan kami? Tak perlu cerwet. Lao, Chiang Kun telah membunuh orang-orang tak berdosa, tikus-tikus busuk. Karena itu panggil dan suruh dia keluar kalau tak ingin kulabrak di dalam. Dua pengawal ini marah. Mereka tentu saja geli, memandang gadis yang tampaknya lemah, gadis biasa-biasa saja yang tidak memiliki sesuatu yang menonjol, kecuali kecantikannya itu tentu saja. Dan seorang di antaranya yang tertawa mengejat oleh sikap gadis itu tiba-tiba menyeringai lebar dan mengulurkan lengannya, mengusap dada orang. Nona, sebaiknya kau temani saja kami berdua di sini. Tak perlu marah-marah begitu, Wut. Tapi si gadis yang sudah mengelak ke kiri dan membuat sambaran luput tahu-tahu ganti menggerakkan lengannya menampar muka orang. Manusia ceriwis, tak perlu kau kurang ajar. Plak dan si pengawal yang sudah terpelanting roboh tahu-tahu menjerit dengan muka kaget dan pipi bengap, pecah bibirnya. Dan begitu kaget dan melompat bangun sadarlah pengawal ini bahwa yang dihadapi itu bukanlah gadis sembarangan. Maka, begitu berteriak dan menusukan tombaknya bergeraklah pengawal ini memberi aba-aba pada temannya. ASWI dia gadis liar. Serang. Pengawal di sebelah terkejut. Dia juga kaget melibat temannya roboh, ditampar jari yang tampaknya lembut itu tapi sadar bahwa gadis yang datang ini bukan gadis sembarangan. Maka pengawal ini pun mengangguk dan menggerakkan tombaknya, menusuk dan menyerang gadis yang belum mereka kenal itu, mengetoyok. Tapi gadis yang mengeluarkan suara dan hidung ini tiba-tiba mendengus. Dia tidak mengelak, juga tidak melompat mundur. Tapi begitu tombak datang menyambar dari depan sekonyong-konyong lengannya bergerak menangkis dengan lemparan ringan. Tikus-tikus busuk, kalian eminta dihajar dulu? Baiklah, plak-plak dan dua tombak yang ditangkis dua batang lengan yang tampaknya halus dan lembut itu tabu, tabu tertolak ke belakang dan, patah menjadi dua potong. Ah dua pengawal ini terbelalak mereka berseru kaget, dan baru mereka melotot melihat tombak yang patah di tangan sekonfong-konfong gadis itu menggerakkan kakinya dan menendang mereka. Tikus-tikus busuk, pergilah. Des-des dan dui pengawal yang menjerit dengan suara kerasi iu tabu-tahu terlemrar jauh bagai layang-layang putus talinya. Mereka terguling, guling, dan kaget bahwa gadis yang mereka hadapi ini ternyata demikian lihai mendadak mereka melompat bangun dan berteriak-teriak, memukul besi yang bersuara teng-teng untuk memanggil bala bantuan. Kawan-kawan, keluar! Kita menghadapi gadis siluman. Rumah Lao Chiang Kun tiba-tiba menjadi ribut. Dua puluh penjaga yang ada di belakang dan samping rumah tahu-tahu berlompatan keluar, menuju ke halaman di mana dua pengawal ini berteriak-teriak. Dan begitu mereka muncul. Dengan golok dan tombak di tangan maka gadis cantik itu tahu-tahu sudah dikepung. Nona, kau siapa? Gadis ini menjengek. Aku siapa tak perlu kalian tahu, tikus-tikus busuk. Yang penting suruh komandan kalian orang silau itu muncul. Aku hendak meminta pertanggung jawabannya atas pembunuhan keluarga Yeulopek. Para pengawal ribut. Mereka marah dan kaget, tapi dua pengawal pertama yang sudah dihajar gadis ini menyela dengan seruan keras, tak perlu banyak tanya, kawan-kawan. Serang dan tangkap saja dia. Maka dua puluh pengawal yang mengangguk dan mementak itu sudah sama menggerakan senjata. Mereka menyerang dan mulai menggerakan golok dan tombak, menghujani gadis yang mereka kepung itu dengan suara ramai. Tapi gadis yang ada di tengah ini tiba-tiba mengeluarkan suara dari hidung. Dia menjengek, dan ketika hujan senjata menyambar dirinya mendadak tubuhnya melompat tinggi di udara, berjungkir balik dengan amat cepat tapi juga indah. Lalu sementara semua senjata lewat di bawah kakinya tiba-tiba dia sudah turun di atas kepala seorang pengawal, hingga bagai seekor burung besar. Kemudian, begitu dia membentak dan memutar kakinya tahu-tahu delapan orang pengawal yang ada di dekat dirinya sudah ditendang bergantian dengan luar biasa cepat. Des-des-des tanda seru para pengawal berteriak kaget. Mereka tahu-tahu terpelanting roboh, senjata yang mereka cekal terlepas. Lalu ketika kaki yang telah merobohkan delapan pengawal ini membentur dahi pengawal yang diinjak kepalanya tahu-tahu pengawal terakhir itu pun menjerit keras dan roboh pingsan. Duk pengawal itu tak dapat bangun kembali. Dia sudah roboh di atas tanah, daa ketika gadis yang mempergunakan kepala pengawal yang pingsan itu melompat turun ke bawah maka gemparlah dua belas pengawal lain yang belum mendapat serangan. Ah, dia gadis berbahaya, kawan-kawan. Serang dan tangkap dia secara hati-hati. Tapi seruan itu percuma. Gadis ini sudah tertawa mengejek, dan begitu dia menjajakan kakinya berkelebat ke depan mendadak tubuhnya lenyap berputaran mengelilingi dua puluh pengawal yang terbelalak memandangnya itu. Lalu ketika lawan bengong tak dapat mengikuti gerakannya tiba-tiba kaki dan tangannya sudah memberi gaplokan pulang balik ke pundak lawan, tamparan ringan yang tidak membawa maut. Tapi begitu para pengawal disentuh jari-jari tangannya yang lembut ini mendadak semuanya menjerit dan roboh begeling pangan. Tikus-tikus busuk, kalian panggil orang silau itu kalau tidak ingin kubunuh pelak-pelak-pelak. Semua pengawal berteriak kesakitan. Mereka tak ada yang tahan oleh tamparan ini, yang membuat pundak seakan retak dan golok serta tombak terlepas berkerontangan. Maka begitu terguling-guling dan maklum gadis bencantik itu bukan tandingan mereka tiba-tiba dua puluh orang pengawal ini melompat bangun dan lari ke dalam, berkawak-kawak. Lao Chiang Kun kita didatangi wanita siluman kita. Didatangi wanita siluman. Tempat itu segera ribut. Gadis cantik yang tidak mengejar ini tersenyum mengejek, tegak dengan muka geli memandangi para pengawal yang terbirit-birit itu. Lalu ketika seorang laki-laki pendek melompat keluar membentak para pengawal yang berlarian ke dalam itu dengan muka merah segeralah keadaan menjadi tegang dalam suasana mencekam. Kerbau-kerbau dungu, kenapa kalian berteriak-teriak? Para pengawal menundukkan kepalanya. Kami didatangi seorang siluman, Chiang Kun. Dia datang dan menghajar kami pulang balik. Hektometer, siapa dia? Mana orangnya? Itulah. Dia mencarimu, Chiang Kun. Katanya datang dari rumah Yew Lepek untuk meminta pertanggung jawabanmu. Laki-laki ini terkejut. Dia adalah Lao Chiang Kun sendiri, bekas tangan kanan Hekti Yanggu itu. Maka terbelalak keluar memandang gadis cantik yang berdiri tegak ini mendadak darah komandan itu tersirap dengan muka berbah. Tapi, melihat bahwa yang ditunjuk para pengawalnya itu adalah seorang gadis yang usianya belum dua puluhan yang cantik dengan pipi kemerahan. Dan tiba-tiba komandan ini menyeringai dan melompat ke tengah halaman, memandang gadis yang berdiri tegak ini dengan macu berseri. Nona, kau siapakah dan ada apa mencariku? Betulkah kau dari rumah situasi Yew itu? Gadis ini mendengus, sikapnya tiba-tiba dingin. Benar, aku dari rumah Yew Lepek itu, orang si Lao. Datang kemari untuk menuntut pertanggung jawabanmu kenapa kau membunuh orang baik-baik. Haa, kau ada hubungan apa dengan tua bangka itu, Nona? Apakah kau, Hektometer, kau pacar pemuda si Yew itu? Gadis ini berkilat matanya. Tahan omonganmu yang kotor, orang si Lao. Aku tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Yew itu selain dorongan rasa kemanusiaan melihat kesewenang-wenanganmu. Hektometer, kalau begitu kesewenang-wenangan dalam hal apa maksudmu? Kau menuntut tewasnya anak perempuan Yew Lepek itu? Ya, aku tidak membunuhnya, Nona. Dia bunuh diri atas kemauannya sendiri. Bohong. Kau dusta, orang si Lao. Yew Kang menceritakan padaku bahwa kau membunuh adiknya dan kini malah membinasakan pula dua orang ayah dan anak itu. Lao Chiang Kun mengerutkan kening. Nona, aku benar-benar tidak membunuh bocah perempuan itu. Kau boleh melihat tengkorak kepalanya kalau tidak percaya. Tapi kalau kau mau membela orang-orang tak tahu diri itu aku juga tidak takut. Apa maumu? Gadis ini tertawa mengejek. Mencabut nyawamu, orang si Lao. Atau kau minta ampun seribu kali dan kuarak keliling kota untuk berjanji pada penduduk tidak akan berbuat sewenang-wenang lagi. Lao Chiang Kun marah. Dia mendelik pada gadis itu, tapi melihat kecantikan orang tiba-tiba dia tertawa lebar dan mencabut golok. Nona, kau cantik. Bicaramu menyengat tapi menarik sekali bagiku. Bagaimana kalau kau yang tunduk saja dan menggantikan kedudukan anak perempuan si Yew itu dan masuk ke kamarku? Gadis ini merah mukanya. Kau memang bandut tak tahu malu, orang si Lao. Sungguh tepat kalau begitu berita yang ku dengar. Nah, lempar golokmu itu sebelum aku naik darah. Haha, memangnya kau dapat mengalahkan aku, Nona? Golokku ini akan ku buang setelah kau ku peluk. Tapi sebelum aku merobohkanmu sebut dulu siapa nama dan dari mana kau berasal. Cerewet, tak perlu banyak cakap, tikus si Lao. Hayo gerakan golokmu itu dan nanti akan ku beritahu siapa aku setelah kau robohkan. Maka Lao Chiang Kun yang jadi marah oleh sikap dan kata-kata gadis ini tiba-tiba tertawa bergelak dia menubruk dan menggerakkan goloknya, marah tapi juga bangkit nafsunya melihat gadis yang amat pemberani ini. Tapi begitu goloknya menusuk ke depan tiba-tiba dia kehilangan lawannya. Dia hanya melihat gadis itu menggerakkan kakinya, berkelebat dan entah kemana sekarang lawannya itu. Dan ketika dia bingung oleh lawan yang hilang ini mendadak dia mendengar suara dari belakang, orang si Lao, aku di sini. Lao Chiang Kun terkejut. Dia membalikan tubuh, melihat gadis yang diserangnya itu sudah ada di belakangnya, berdiri dengan senyum mengejek. Maka kaget dan heran bagaimana gadis itu tahu-tahu berada di belakangnya tiba-tiba komandan ini membentak dan menyerang lagi. Dua kali goloknya menusuk dan membacok, tapi ketika lawan tertawa mengejek dan berkelebat lenyap lagi-lagi dia kehilangan lawannya itu. Ah kau mempergunakan ilmu esiluman, nona cantik Lao Chiang Kun terkesiap, kaget dan kembali membalik ke belakang ketika dia mendengar ejekan di belakang punggungnya. Tapi begitu dah menyerang dan menggerakkan golok HGI lagi lawannya itu tak ada. Begitu hingga empat kali berturut-turut. Makalau, Chiang Kun yang jadi marah tapi juga gentar ini tiba-tiba berteriak, Nona, kau jangan mempergunakan ilmu esiluman. Hadapi goloku secara berdepan kalau kau berani. Hektometer, begitukah gadis ini menjenguk? Baik, kalau begitu permintaanmu akan kupenuhi, orang shilau. Tapi setelah itu matamu harus dibuka lebar-lebar dan kau harus roboh. Dan begitu Lao Chiang Kun membalik untuk yang kelima kalinya maka gadis itu pun benar-benar ada di belakang dan tidak menghilang lagi. Lao Chiang Kun gembira, berteriak dan menyerbu lawannya ini dengan serangan gercar yang bertubi-tubi, menusuk dan membacok untuk segera merobohkan lawan. Tapi gadis cantik yang bersikap tenang dan tidak gentar menghadapi semua serangannya itu tertawa mengejek dan mengelap ke sana kemari. Gerakannya lincah, juga ringan. Dan ketika Lao Chiang Kun menjadi marah dan menggerakkan golok secara membabi buta maka gadis ini pun mendengus dan berseru dingin. Orang shilau, awas hati-hati golokmu. Pegang rat-rat. Lao Chiang Kun mendelik. Dia penasaran sekali mengapa belum satu pun juga serangan goloknya mengenai sasaran. Maka mendengar gadis itu memperingatkannya untuk berhati-hati komandan ini pun menjadi berang dan buas sepak terjangnya. Dia menggerakkan golok lebih membabi buta, mendesak dan merangsek penuh nafsu. Dan ketika lawan bertelit ke kiri untuk menghindari bacokan goloknya yang menyambar pundak sekonyong-konyong gadis itu menggerakkan jarinya menyentil golok dengan bentakan pendek. Orang shilau, lepaskan golok mutring dan golok. Yang tiba, tiba mencelak dari tangan komandan shilau itu sudah disambut teriakan kaget laki-laki ini yang berubah mukanya. Lao Chiang Kun terkejut, lalu sementara dia terbelalak dan melempar tubuh bergulingan untuk menyelamatkan diri tahu-tahu gadis itu telah berkelebat di depannya dan menotok pundak. Tuk Lao Chiang Kun roboh terjerembab. Dia mengeluh dan kaget bukan main melihat kelihayan gadis ini. Lalu ketika gadis itu menginjak perutnya dia pun mendengar kata-kata yang dingin mendirikan bulu romanya, kata-kata halus tapi penuh ancaman. Nah, apa kataku, orang shilau? Masihkah kau ingin mengandalkan kepandayanmu yang rendah itu? Lao Chiang Kun menggigil. Tidak, tidak, nona dia berseru pucat. Aku mengakui kelemahan diriku dan mohon ampun. Jangan kau bunuh atau sakiti diriku. Hektometer, lalu bagai Ra'ana pertanggung jawabanmu tentang keluarga Yew itu. Bukankan kau telah membunuh mereka dengan matah, tak berkejap? Tidak, tidak, sungguh mati aku tidak membunuh mereka, nona. Yang membunuh itu adalah dua orang anak. Buahku yang menyerahkan kembali mayat anak perempuan Yew Lopek itu. Tapi kau yang menyuruhnya, bukan? Tidak, bukan aku yang menyuruh, nona. Mereka membunuh karena Yew Lopek dan anak laki-lakinya menyerang dua orang pengawalku. Hektometer, sama saja, tikus busuk. Betapapun kau lah yang menjadi gara-gara dari kematian anak perempuan Yew Lopek itu. Kau harus membayar setimpal dengan nyawamu pula. Ah, janganlah Wo Chiang Kun pucat pasi mukanya. Jangan kau bunuh aku, nona. Aku sungguh-sungguh tidak membunuh anak perempuan itu. Dia bunuh diri sendin dengan membenturkan kepalanya di tembok. Hektometer, betulkah? Sungguh mati, aku tidak bohong, nona. Sebaiknya boleh kau buktikan sekarang kalau tidak percaya dan gadis cantik yang mengerutkan kening ini tiba-tiba membebaskan totokannya. Baik, kalau bis gitu mari kita buktikan, orang silau. Tapi betapapun juga kau tak dapat ku bebaskan begitu saja meskipun anak perempuan itu bunuh diri. Lalu menendang pantat laki-laki itu gadis ini membentak, hayo, jalan. Kita ke rumah Yew Lopek, tikus busuk. Dan jangan coba-coba melarikan diri kalau kau tak ingin menambah dosamu dan Lao Chiang Kun yang melompat bangun dengan muka pucat segera terseok-seok menuju rumah Yew Lopek. Dia tahu bahwa gadis ini bukan lawannya, maka maklum keselamatannya benar-benar di tangan gadis itu. Komandan ini pun tak banyak cakap lagi dan menuju ke rumah Yew Lopek dengan kaki gemetar. Ternyata di situ para tetangga keluarga Yew ini masih berkumpul merawat dan mengurus tiga jenazah yang keadaannya menyedihkan itu. Tapi ketika melihat rombongan Lao Chiang Kun datang mendadak mereka menyingkir din tanpa ketakutan. Tapi gadis ini berduru, saudara-saudara tak perlu takut. Kami hendak memeriksa mayat-mayat keluarga Yew itu. Penang lalu menghampiri mayat Yew Lin yang ada di tengah gadis impun memeriksa tengkora kepalanya. Dan ternyata benar. Gadis itu memang bunuh diri seperti apa yang dikatakan komandan Shilau ini. Maka membalikan tubuh memandang laki-laki ini gadis ini pun bertanfa. Orang Shilau, kau ternyata benar. Lalu hukuman apa yang sekarang kau inginkan? Laki-laki ini menjatuhkan dirinya berlutut. Asal tidak kau bunuh atau kau sakiti aku terima mendapatkan hukuman apa saja, Nona. Tapi sebelum kau menjatuhkan hukuman kepadaku sedilah kau memberitahu namamu dulu. Hektometer, kau mau membalas denam? Tidak, tidak. Mana berani aku melakukan itu, Nona? Kau lihat dan memiliki kepandaian tinggi. Tak mungkin aku dapat mengalahkanmu. Aku hanya sekarang menagih janjimu sendiri di halaman rumahku. Hektometer, el gadis itu menienrek. Aku yakbilan, tikus busuk. Aku tak kuat meskipun kelakau akan mencariku. Ah laki-laki ini terkejut. Kau siap, Nona? Kalau begitu apa hubunganmu dengan pendekar Gurun Neraka, Yap Bukong? Dia ayahku. Dan begitu Lao Chiangkun mendengar jawaban ini tiba-tiba dia sudah mendeprok lemas di atas lantai, tak menyangka bahwa gadis yang menjadi lawannya itu adalah putri pendekar Gurun Neraka yang terkenal. Maka mangut-manggut dan gentar bukan main laki-laki ini pun membentur-benturkan jidatnya dengan suara memelas. Ah, maafkan aku yang tak bermata. Yap lihiap, pendekar wanita siap. Aku sungguh. Sungguh tak tahu kalau kaulah yang datang dan menggigil dengan muka pucat komandan ini tak berani mengangkat mukanya barang sedikitpun. Terima kasih telah menonton!